Intro Wakil Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Komjenpol Aridono Sukmanto menerima kunjungan 68 orang anggota Pas Kibrakan Nasional tahun 2019 yang bertugas mengibarkan sangsaka merah putih pada upacara kemerdekaan Kenegaraan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 2019 di Istana Negara Ke-68 orang anggota Pas Kibrakan Nasional ini akan menerima pembekalan yang disampaikan langsung oleh Wakapolri di Gedung Cyber Bares Krim Polri, Jakarta Dalam amanatnya, Wakapolri memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada para anggota Pas Kibrakan Nasional yang telah sukses mengibarkan sangsaka merah putih dengan sempurna Wakapolri juga berharap kepada para anggota Pas Kibrakan agar terus mempertahankan dan memajukan negara hingga di tahun 2045 sebagai generasi Indonesia emas serta berharap agar jangan sampai terjadi perpecahan turut hadir dalam acara para purna Pas Kibrakan yang saat ini menjabat sebagai anggota kepolisian serta para pejabat utama Mabes Polri yang paling banyak di Indonesia saat itu usia produktif itu ya kalau dia memang dibina dan dilatih dengan baik dididik dengan baik menjadi orang cerdas Indonesia betul apa yang disampaikan oleh para politisi suatu saat akan menjadi negara yang paling hebat di dunia ini tidak omong kosong yang ada di hadapan saya inilah orang-orangnya diantaranya karena memang dari kelahirnya besar dididik dengan orang tua baik-baik berlatih sampai bisa merek bendera karena orang hebat jangan orang hebat jaga terus jaga terus di Jakarta Tim Liputan Triberata TV Salam Triberata selamat menikmati